Kepala Staf Presiden Muldoko menyebut adanya potensi meningkatnya radikalisme di tahun politik jelang pemilu serentak 2024. Informasi itu diperoleh Muldoko mengutip data Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT mengenai tingkat radikalisme pada tahun 2020. Pada masa itu, terdapat 14 persen potensi radikalisme dari data BNPT. Mantan Panglima TNI ini menyebut salah satu potensi meningkatnya radikalisme diakibatkan adanya ancaman politik identitas pada pemilu maupun pilpres nanti. Untuk itu, Muldoko menegaskan pemerintah perlu mewaspadai tiap potensi di tahun politik nanti. Dia juga mengingatkan agar publik selalu sadar dan waspada terhadap ancaman isu radikalisme jelang tahun politik ini. Meski begitu, Muldoko membantah pemerintah sengaja melabeli sejumlah kelompok dengan cap radikalisme. Sebab pemerintah punya standar yang jelas untuk menyatakan sebuah kelompok radikal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!